Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron suster L Kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita Yang dimana kali ini akan memberikan bocoran kisah seputaran sinetron suster L Yang dimana adegan pertama memperlihatkan keluarga depan yang sedang berkumpul di meja makan Suster L pun berada di antara mereka Dan menurut suster L itu waktu yang tepat untuk memberitahukan Tentang kebusukan Osman dan Shirley di hadapan keluarganya Shirley Tak lama kemudian suster L memberitahukan kepada semua orang Bahwasannya orang yang telah membunuh Perdi dan Resti sebenarnya bukanlah Nara Melainkan Shirley dan Osman Kata suster L sambil menatap ke arah Shirley dan Osman Kembali saya ingatkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Sebelum lanjut tonton videonya alangkah baiknya Tekan tombol subscribe terlebih dahulu Keluarga Shirley sangat terkejut mendengar perkataan suster L Ayah dan ibu Shirley tak pernah menyangka Anak dan menantunya bisa berbuat sekejam itu Osman dan Shirley tak pernah menyangka Kalau suster L akan mengungkapkan kejahatan Osman dan Shirley di hadapan keluarganya Osman dan Shirley terlihat sangat ketakutan Mereka takut keluarganya akan melaporkan Osman dan Shirley ke polisi Akan tetapi suster L tidak akan melaporkan Osman dan Shirley ke polisi Walaupun kejahatan Osman dan Shirley sudah terungkap Asalkan Osman mau menyerahkan perusahaan Budelisa yang telah Osman rampas kepada suster L Karena Budelisa telah memberikan perusahaannya kepada suster L Singkat cerita Pak Benny pun mengalami serangan jantung Karena mendengar apa yang telah Osman dan Shirley lakukan selama ini kepada keluarga suster L Oke cukup sampai disini untuk bocoran episode selanjutnya Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang Sekian dan terima kasih Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang Terima kasih Terima kasih